Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabatku, sahabat tani, sahabat youtube dimanapun kalian berada Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, kemudahan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Bertemu lagi dengan channel saya, Petani Nunggu Sukses Di video kali ini kita akan berbagi lagi sama sahabat-sahabat tani, petani kemeri Tentang budidaya tanaman kemeri yang rendah resiko, sahabatku Di sini saya bukan bermaksud melebih-lebihkan budidaya tanaman kemeri, sahabatku ya Di sini kita hanya berbagi pengalaman saya sebagai petani kemeri Apa resiko kita itu sebagai petani kemeri? Di sini saya melihat dan saya sebagai petani kemeri yang sudah lumayan lama Karena sebelumnya saya juga pernah menanam kemeri meskipun bukan di lahan pribadi Dan ini saya pindah ke lahan pribadi saya Yang tanaman kemeri saya ini lebih kurang ada yang sudah 3 tahun Sudah mulai berbuah Ada juga yang baru 2 tahun, baru belajar berbuah Dan juga ada umur yang 1 tahun Dan juga ada yang baru saya tanam, sahabatku Jadi resikonya itu apa ya? Dan saya tidak pernah berpikir Atau saya tidak pernah merasa terberatkan Membudidayakan tanaman kemeri Bisa saya katakan Budidaya tanaman kemeri bukan rendah resiko Tapi tidak beresiko sedikitpun, sahabatku Bagaimana tidak? Penanamannya mudah Tinggal kita tanam Kita siram sekitar 2 bulan lebih kurang Agar tanaman pulih dan akarnya sudah menyatu dengan tanah Lalu kita bersihkan seadanya Kita jaga yang penting Gulmak itu tidak lebih tinggi dari tanaman kita Pemupukan terus terang Saya tidak menggunakan pupuk apapun, sahabatku Kecuali pupuk dari alam Yaitu dari daun Pohon pisang bekas Itu saya jajah untuk saya gunakan ke pohon kemeri saya Kalau pupuk kemeri saya Saya tidak pernah menggunakan sedikitpun, sahabatku Jadi posisi lahan pun Semiring, terjal apapun tanaman kemeri itu tetap akan tumbuh dan tetap akan memperkokoh tanah itu sendiri, sahabatku Jadi Bisa dikatakan Budi daya tanaman kemeri itu tidak ada resikonya, sahabatku Apalagi kalau sudah kita panen Tinggal kita tunggu Jatuh buah atau sudah matang Kita panen Kita pungut di bawahnya Kita kumpulkan Lalu langsung bisa kita jual, sahabatku Jadi Itulah yang membuat saya Semakin yakin dengan budi daya tanaman kemeri Dan maaf, sahabatku Mungkin di sini saya terus kempanyakan Pentingnya kita menanam tanaman kemeri Dan saya di sini bukanlah siapa-siapa Hanya seorang petani kemeri Saya bukan duda kemeri Saya bukan pengekspor-impor kemeri Saya bukan toke kemeri Saya hanya seorang petani yang mencintai lingkungan, sahabatku Karena Dengan banyaknya menanam tanaman kemeri Kita telah membantu Mencegah terjadinya banjir pandang Mencegah terjadinya erosi, abrasi Dan ketika masuk musim kemarau Tanaman kemeri ini Juga bisa menyimpan dan mencadangkan air Untuk makhluk hidup yang ada di bumi, sahabatku Dan juga bisa mencegah kita dari Pemanasan global, sahabatku Artinya Satu pohon kita tanam Kita telah membantu Untuk menghijaukan negeri, sahabatku Makanya disini Saya terus berbagi Mengajak sama sahabat Untuk membudidayakan tanaman kemeri Karena tanaman kemeri itu Selain menghasilkan cuan di masa depan Kita telah membantu negeri Dari pemanasan global Mencegah terjadinya banjir pandang Mencegah terjadinya longsor besar-besaran Abrasi, erosi Yang terjadi di saat musim-musim penghujanan Sahabatku Oke, sahabatku semua Mudah-mudahan video saya bermanfaat Dan sahabat-sahabat petani kemeri Tetap semangat terus Bagi yang sudah membudidayakan Dan yang mau membudidayakan Semangat terus Jangan takut budidaya tanaman kemeri Tanaman kemeri itu Mantap sekali untuk Prospek masa depan kita Sahabatku Oke, jangan lupa dukung terus channel saya Betani nunggu sukses dengan cara Like, share, komen, dan subscribe Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!